hari ini saya ingin share tips, cara edit thermal engine secara manual. bukan hanya ekstrim tapi sangat ekstrim sekali. ibaratkan saya makan mie yang pedas, saya makan dengan mangkoknya. kita nafas dulu, tenangkan diri dulu. selanjutnya saya membuat video ini, karena saya mencari video secara manual edit video secara manual. setiap saya mencari video itu pasti cara menjadi youtuber sukses. terus cara menjadi youtuber yang terkenal. jadi langsung saja saya membuatkan video tentang thermal mode. eh thermal manual ini maksudnya. ini saya sedang serius, bahkan 2 reus. karena saya orangnya sedang menyebabkan, sedikit petakilan jadi tidak serius. tapi waktunya saya serius, karena resiko yang cukup berat. jadi video sekarang saya akan share bagaimana cara edit atau modif file thermal secara manual. di sini saya menggunakan bahasa hewan, semoga kalian bisa lihat video ini. dan saya harap kalian bisa paham apa yang sudah saya share hari ini. memang sedikit sulit, bukan sedikit sih, tapi sulit sekali. tapi kita coba saja, karena sudah banyak yang bisa edit thermal manual. apa sih fungsi thermal yang jelas? bukan untuk bumbu pecel. saya sudah beberapa kali menjelaskan fungsi file ini. intinya adalah untuk mengatur suhu android. itu yang pertama. dan yang kedua adalah untuk mengatur clock speed cpu kapan harus naik dan kapan harus turun. jadi naik turunnya itu kita yang mengatur. dan yang ketiganya itu mengatur lock cpu. jadi clock speed cpu itu mau di mentokkan di angka berapa. dan yang terakhirnya, mengatur batas kemampuan cpu berjalan. dan masih banyak lagi pokoknya, kalau saya jelaskan ya kepanjangan. perlu di pahami dulu. kalau misalkan trik ini tidak berlaku untuk mediatek. kalau kamu mau terlihat di jalan sambil teriak-teriak, tetap saja. tidak akan bisa diterapkan di mediatek. thermal ini dibagi menjadi dua versi. untuk android 9 ke bawah dan untuk android 9 ke atas. oke dan disini saya mau jelaskannya benar-benar pelan banget. benar-benar pelan, jadi biar kamu paham ya. kalau misalkan kamu pakai android 5, 6, 7 dan 8. lokasi thermal ada di root systemetc. dengan nama thermalengine.con. kalau misalkan kamu pakai android 9, 10 dan 11. lokasi thermal ada di root systemetc. dengan nama thermalengine.con. perangkat android yang saya jadikan tes adalah Xiaomi Redmi Note 7. dengan kapasitas ram 3 giga. jika kita buka di dalamnya itu berisi kode dengan bahasa hewan. dan hanya orang-orang yang punya ilmu santet yang bisa baca. nah kode di setiap rangkat yang akan kita ubah itu berbeda-beda. ada yang bernama virtual cluster. ada yang bernama SS quit thermal silver. ada yang bernama SS skin thermal performance. dan ada juga yang bernama cpu 4 hot plug monitor. nah di hape kamu itu kodenya apa? jadi jangan tanya ke saya. karena pertanyaan pasti tersebut. kamu bisa cek di google jenis thermal untuk hape kamu sendiri. intinya yang perlu kamu ubah adalah set point, set point CLR, dan yang terakhir device max limit. nah saya akan jelaskan satu persatu. untuk set point itu berfungsi untuk membatasi suhu maksimum perangkat android. disini tertulis angkanya adalah 73.000 yang artinya 73 derajat celcius. angka standarnya mulai dari angka 50.000 sampai batas tertingginya adalah 80.000. hitungannya adalah 1 derajat adalah 1000. jadi kalau misalkan kamu ingin set batas suhu android kamu itu misalkan berapa ya? 60 derajat. jadi kamu bisa tulis dengan angka 60.000. tidak ada yang bisa bertanya, bang hape saya contoh angkanya berapa nih? bang hape anu cocoknya itu pakai angka berapa? ya suhu maksimum itu sesuai dengan selera kamu sendiri. ya suhu android kamu itu yang mengatur, terus sekalian saja jodoh, terus makan, rejeki, ya saya saja yang mengatur. oke sekarang yang keduanya, set point CLR itu berfungsi untuk membatasi suhu minimum perangkat android. nah ini kebalikan dari set point yang tadi sudah saya jelaskan. angka standarnya dari angka 35.000 sampai angka 60.000. ket word est sesuai selera Anda, tergantung kepekaan tangan Anda itu berapa. jangan set set angka 35.000 ke bawah sepertinya anda kämpa konkret disini dan anda olurで. sedangkan untuk core pretext max limit adalah clock speed dari uang CPU dame sendiri. disini tertulis. berapa pukulnya ini? 1.536 berarti ini涨 1.536.000. yang artinya 1,5GHz angka ini harus set sesuai dengan clock speed cpu yang ada di hape lo itu misalnya, hape lo itu clock speed nya maksimumnya adalah 2,0GHz yang artinya adalah 2 juta kan jadi jangan dipaksakan set ke angka 2,3 juta sedangkan cpu lo itu mentoknya cuma 2 juta saja lo bisa cek berapa clock speed cpu yang ada di hape lo itu bisa menggunakan aplikasi aida64 punya saya 2,2GHz yang artinya 2 juta 200 sekarang mau saya jelasin secara detail dan langsung saja saya set jika suhu hape sudah mencapai angka set point clock speed cpu itu akan setak di angka device max limit lo bisa perhatikan disitu ada angka device max limit berapa meskipun clock speed cpu itu masih di atas angka tersebut jika suhu cpu itu berada di suhu set point clr semua clock speed cpu di perangkat android itu akan naik ke max semuanya ingat ya, bisa nyangkut kan kalau misalkan tidak nyangkut, mendingan minum kopi nya dan akan turun lagi nih, ke angka device max limit kalau misalkan suhu di android itu sudah mencapai set point paham kan maksud saya, ya pahamlah biar cepat terus yang bikin game lag itu dimana ya bang kok lo banyak bacot gitu ya, kok gue jadi nyengi ya yang bikin game yang lo mainin itu lag atau ngeprem atau bisa bikin mata lo pedas itu karena angka set point dan angka device max limit itu terlalu kecil ya terlalu kecil kayak punya lo lo bisa edit dan naikin sesuai selera atau sesuai game yang lo mainin gue saranin nih jangan terlalu tinggi efek nya android lo bisa hitam hitam gitu di bagian belakangnya karena efek panas ini saran dari gue aja jom, untuk set point itu batasannya adalah 70 ribu inget set point bukan set point CLR dan untuk device max limit itu adalah turun 0,2 ghz dari clock speed bawaan hp lo sendiri nah bingung ya, bingung gue juga gimana ya jelasinnya ya nah contohnya nih, misalkan hp lo itu kan clock speed nya adalah 2,0 ghz jadi bisa lo set ke angka 1 juta 800 atau 1 juta 700 yang artinya 1,7 ghz oke, sudah paham kan? yuk kita set ya dia selamat menikmati 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 he he boy bye bye